5 Waktu ID Kegiatan NPHD yang paling utama itu adalah pengamanan kawasan, yaitu kegiatan patroli, rutinitas yang dilakukan setiap bulan. Satu bulannya itu berapa kali? Satu kali. Dalam kegiatan patroli itu apa saja yang dilakukan? Kegiatan patroli ini selain pengamatan, pengamatan kawasan, kemudian pengukuran jebet air, kemudian pengamatan tentang kebukaan. Fungsi hutan untuk kehidupan kita sebenarnya banyak sekali manfaat untuk kita, terutama manfaat yang kita rasakan secara langsung adalah udara. Kemudian air, karena kita tidak bisa terlepas dari udara dan air. Terlebih dari itu, tanpa adanya hutan, udara tercemar, kemudian air yang tidak ada, artinya semua itu sia-sia dan tidak ada keberlanjutan. Salah satu yang ada di hutan desa yaitu kami juga ada kelompok usaha air kemasan yaitu LS18 yang sekarang bekerja sama dengan bundes. Kemudian di sini juga ada wisata religi yaitu Dua Maria. Di sini salah satu tempat di mana satu tempat menjadi dua kegiatan, satu untuk religi, kemudian keduanya bisa untuk semua masyarakat untuk berwisata ke desa atau dusun Manjau. Air kemasan ini berjalan itu mulai dari tahun 2016, kemudian karena beriringnya waktu usaha itu ada masalah, kemudian bangkit lagi, kemudian jalan lagi, dan sampai sekarang bekerja sama dengan bundes dan dikelola bersama bundes. Sekarang sudah hampir dari tahun 2016 sampai sekarang kemudian sekitar beberapa tahun itulah yang masih kita jalani. Untuk masalah perizinan kita juga kemarin untuk membangun sebuah usaha ini kita melalui perizinan, yaitu dengan proses uji layak kemasan, kemudian uji layak air itu yang kita jalani, kemudian kita buatlah satu produk yaitu air kemasan yang berbentuk galon. Harapan kami dari IPAD terutama di kelola usaha air ini, semoga usaha air ini kami lebih berkembang, bukan hanya di kemasan bentuknya galon, tapi seandainya kami diberi kesempatan dan kemudian kami diberi modal untuk membuat usaha menjadi air kemasan yang berbentuk lain, seperti botol atau gelas itu lebih meningkatkan perekonomian di dalam kelola usaha. Pelatihan untuk peningkatan kesadaran ke masyarakat, kita juga pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat, bagaimana manfaat hutan, kemudian apa fungsi hutan dan peran hutan sebagai sumber kehidupan kita, itu sudah kita sampaikan. Untuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, harapan kami adalah supaya usaha yang kami jalankan itu bisa mempermanfaat dan berkembang, hingga tercapainya harapan masyarakat dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kemudian harapan lain adalah kehidupan dalam kelompok berwisata, kami juga punya hutan di hutan desa ini, harapan kami supaya adanya tempat wisata di hutan desa kami ini yang memenuhi standar atau memenuhi kebutuhan yang bisa kami ekspor untuk menjadi bahan penghasilan untuk penghasilan masyarakat semua. Harapan kami ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu kami menjaga hutan ini tetap lestari, dasarnya adalah bagaimana cara memperdayakan masyarakat supaya lebih mengerti bagaimana fungsinya hutan dan manfaatnya hutan bagi kehidupan masyarakat yang ada di Husun Manjau. Terima kasih. Setiap saat kepolonan adat, kita memerlukan di dalam kawasan segitulah misalnya ya. Kan ada yang barang-barang yang digunakan itu kalau kita cari adat. Kalau hutan ini standar ketaya habis, di mana kita mau melakukan membawa adat. Kita orang kira raya. Jadi punya kewajiban untuk melestarikan, Pak ya? Ya, memang itu memang kewajiban. Sudah, boleh. Ada pesan, Pak, itu anak, cucu, dan generasi muda tentang pelestarian hutan? Itu memang sudah dianokan. Sebelumnya, ya, waktu ini menetapkan hutan itu sudah dipesankan. Nah, dia tidak sudah dipesankan. Boleh, seandain-kandain kita mau ada usaha, seandain-kandain buat hutan, apa, sedikit-sedikit kita boleh. Tapi jangan kita, ya, benar-benar bisa. Tapi, sebaliknya, ya, bukan sebuahnya, ya, atau menurut itu. Kalau ada yang taruh cari, itu juga ada. Memang, apa, jadi keuntungan, ya, katakan. Selain memberikan wejangan-wejangan mengenai pelestarian hutan, Timotius Perikan juga menyampaikan kisah-kisah pengalaman hidupnya kepada 5 Waktu Aidi dan tamu lainnya. Selama kunjungan 5 Waktu Aidi di tempat kediaman Timotius Perikan, perbincangan berjalan dengan hangat dan penuh kekeluargaan. ciri khas kearifan lokal yang patut kita banggakan, kita jaga, kita lestarikan. Terima kasih, Pak Timotius Perikan, atas rasa kekeluargaan yang kami terima. Sekian, saya, Halomoan Aritonang, melaporkan dari Laman Satong. Terima kasih, Pak Timotius Perikan.